Kamera on. Mulai. 3, 2, 1. Tunggu dulu. Mari dukung channel ini dengan men-subscribe, tentunya like, dan juga komen. Terima kasih. Pemain jebolan di Klat Persib Bandung, Roby Darwis melakoni debutnya di Timnas U19 Indonesia dengan menempati posisi yang ditempati legenda hidup Timnas Indonesia pada era 1990-an, Roby Darwis. Roby Darwis melakoni debut yang unik pada laga kualifikasi Piala Asia U22-2023 melawan Timor Leste di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu 14 September 2022. Roby Darwis dimainkan di posisi back tengah oleh pelatih Timnas U20 Indonesia, Sinta Eeyong dalam pola 3-4-3. Tak hanya itu saja, Roby Darwis memerankan diri sebagai back tengah-bagian tengah, satu hal yang tentu di luar kebiasaannya sebagai pemain. Pasalnya, posisi aslinya adalah seorang gelandang bertahan. Dan di beberapa laga awal Persib Bandung di BRI Liga 1 tahun 2022-2023, dirinya tiga kali main di posisi tersebut. PSSI pun mendaftarkan nama Roby Darwis di Timnas U19 Indonesia sebagai gelandang, bukan back tengah. Pada malam itu, Roby Darwis terlihat bahu-membahu dengan Muhammad Ferrari dan Dimas Juliono Pamungkas pada malam itu. Muhammad Ferrari dan Dimas Juliono Pamungkas bakal melebar jauh hingga garis tepi lapangan, sementara Roby Darwis yang memimpin sirkulasi bola di belakang, layaknya seorang libero, Roby Darwis punya banyak cara untuk mendapatkan gol atau asis pada malam itu. Hasilnya, Roby Darwis sukses menjawab kepercayaan Sinta Eeyong dengan mencatatkan dua asis atas namanya pada malam itu melalui lemparan jarak jauh. Dirinya juga sukses memainkan peran libero yang mengingatkannya pada legenda hidup Persib Bandung dan Timnas Indonesia, Roby Darwis. Roby Darwis tercatat sebagai legenda Timnas Indonesia tersukses dengan memenangkan dua medali emas SEA Games pada 1987 dan 1991. Sama seperti Roby Darwis sekarang, Roby Darwis dikenal juga sebagai pemain yang lama membela Persib Bandung. Roby Darwis muda juga berhasil membawa Timnas berhasil lolos ke Piala Asia U20, 2023 nanti.